Intro Engkau lah ya Tuhan pencipta sehosta Tuhan mantas hidupku Engkau Tuhan atas syaratan dan lautan Tuhan Maha Kuasa Bersujud kami menyembakku Bersujud kami menyembakku Bersujud kami menyembakku Tuhan Maha Kuasa Engkau lah ya Tuhan Raja Alam Raya Raja atas hidupku Engkau Tuhan atas semesta dan masa Kau Raja segala Raja Bersujud kami menyembakku Bersujud kami menyembakku Bersujud kami menyembakku Raja segala Raja Selamat pagi Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Hari ini selasa tanggal 12 April 2022 Berjumpa kembali dalam acara Hikmat Pagi Sebelum kita memulai akan aktivitas kita pada pagi hari ini Mari kita bersama-sama duduk diam di depan kaki Tuhan Untuk kita mendengarkan akan firman Tuhan Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama menghampiri tata Tuhan dengan berdoa Mari kita berdoa Bapak yang di surga selamat pagi Kami mengucap syukur Bapak untuk hari yang indah yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami Hari ini kami boleh bangun di pagi hari ini Mari bersyukur karena cinta kasih Tuhan masih memelihara kehidupan kami Bapak sebelumkan memulai aktivitas kami pada hari ini Izinkan kami Bapak untuk duduk diam Mendengarkan firmanmu Untuk mengerti dan memahami akan firmanmu Supaya kami boleh berjalan Bapak Bersama-sama dengan engkau berlandaskan akan firmanmu saja Kami boleh menghadapi hari-hari ini Kehidupan di hari ini bersama dengan engkau Berbicara lah Bapak karena kami siap untuk mendengar Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Tema hikmat pagi pada hari ini adalah Manusia Celaka Firman Tuhan akan dilandasi dari Roma 7 ayat 24 Sambai dengan ayat yang ke-25 Demikian firman Tuhan Aku manusia celaka Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini Syukur kepada Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Demikian firman Tuhan Syukur kepada Allah Robert sudah mengenal Tuhan Yesus sejak kecil Karena ia sudah diajak orang tuanya pergi ke sekolah minggu sejak kecil Tetapi pengenalan Robert akan Dan Kristus tidaklah mendalam Hanya sebatas rutinitas belaka Kehidupan Robert semakin kacau di usia SMA Ketika keluarganya berpindah ke kota yang lebih besar Karena promosi jabatan yang diterima ayahnya Robert mulai berkenalan dengan teman-teman yang memiliki pergaunan bebas Ia mulai merokok Pulang malam Minum minuman beralkohol Pornografi dan juga kenakalan remaja yang lainnya Ia sudah jarang lagi pergi ke gereja Apalagi terlibat pelayangan gereja Meskipun demikian Robert tetap berusaha untuk mengatasi kenakalannya Ia tidak sampai melakukan porno aksi dan tidak bertindak merugikan orang lain Robert terus tenggelam dalam kebiasaannya yang buruk Baik saat ia di bangku kuliah Maupun ketika ia mulai merintis karir di dunia kerja Di tempat kerja ia mulai mendapatkan teman-teman yang lebih baik Dan kebanyakan orang-orang Kristen Ia mulai mendapatkan dukungan dan tarikan untuk kembali kepada Kristus Namun semakin Robert berusaha meninggalkan kebiasaan dosanya Ia semakin terpuruk dan semakin gelisah Itulah dasyatnya cengkeraman dosa Tidak mudah bagi siapa saja untuk lepas dari jeratannya Rasul Paulus pun menyadari beratnya perjuangan mengawan dosa Ia dengan jujur menyatakan demikian Sebab aku tahu bahwa di dalam aku yaitu di dalam aku sebagai manusia Tidak ada sesuatu yang baik Sebab kehendak memang ada di dalam aku Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik Sebab Tuhan Paulus merasakan perkulatan yang hebat Ketika ia ingin melakukan yang baik Bukan yang baik yang dilakukan Tetapi yang jahat justru yang dilakukan Bahkan ia menyebut dirinya sebagai manusia celaka Perjuangan melawan dosa memang akan menjadi sulit dan mustahil berhasil Apabila diupayakan hanya dengan kekuatan sendiri Jalan pembebasan dari belomu dosa Adalah bertobat dan percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus Yesus Kristuslah satu-satunya yang mampu memberikan kelepasan dan kekuatan dalam melawan dosa Di tengah keputus asaannya Paulus pun berseru dengan lega Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita Seperti yang tertulis di dalam ayat 25 Tidak ada cara lain untuk melawan dosa dan terbebas dari cengkeramannya Kecuali dengan kuasa dan tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus Tidak ada manusia yang celaka di dalam Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Pagi ini kami boleh kembali diingatkan Bahwa ketika kami percaya penuh kepada putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus Maka kami bukanlah lagi manusia yang celaka Tetapi kami manusia yang beroleh kelegaan Manusia yang beroleh penebusan Dan manusia yang dibarui dari hari ke hari Mampukanlah kami ya Bapak untuk menjalani hari-hari pemberianmu Dengan taat kepada perintahmu Dengan taat kepada kehendakmu Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon Amin Selamat pagi, selamat beraktifitas Tuhan memberkati Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, 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 sel Waktu sudah atau waktu tidak Walau padai datang melandang Janganlah jemur melayannya Sanjung Raja-Mu Mari bawa padanya Segenap talentamu Serta hidup melikuti firmannya Tahad dan sedialah Walau sukar jalanmu Hidup kutus agar kasihnya punyatalah Dan layanilah dengan setia Jangan dosa sampai menghalangmu Junjuklah terus kebenarannya Sanjung Raja-Mu Mari bawa padanya Segenap talentamu Serta hidup melikuti firmannya Tahad dan sedialah Walau sukar jalanmu Hidup kutus agar kasihnya punyatalah Jangan tuliskan Tampak mulat Hidup kutus sukar Jangan tuliskan Terima kasih telah menonton